Ukraina dengan dukungan sekutu barat melumpuhkan sebanyak 25 drone dan 10 rudal Rusia. Rudal Patriot dari Barat berhasil menghadang rudal Kinsel milik Rusia. Padahal sebelumnya, Presiden Vladimir Putin mengklaim bahwa misil itu sulit dicekat karena punya kecepatan hipersonik atau 10 kali kecepatan suara. Serangan yang dilancarkan Rusia pada Kamis malam juga berhasil dihentikan oleh pertahanan Ukraina. Diketahui pasukan Rusia meluncurkan 17 jenis rudal dan 31 serangan drone. Namun dari serangan itu, Ukraina berhasil mencegat 23 drone Syahid Kamikaze buatan Iran, 2 drone pengintai dan 10 rudal jelajah. Rusia memfokuskan serangannya di timur Ukraina yang menjadi target yaitu infrastruktur penting dan objek militer. Sementara Angkatan Udara Ukraina mencatat, 10 rudal jelajah diluncurkan dari pembom Tu-95 di dekat Laut Kaspia yang semuanya sudah ditembak jatuh oleh pihak Ukraina. Serta ada 7 rudal S-300 dan S-400 yang ditembakkan dari Tokmak yang diduduki sementara. Dengan begitu, total serangan Rusia adalah 31 drone Syahid dari arah selatan dan utara. Bukan hanya itu, Angkatan Udara juga melaporkan bahwa beberapa drone dan roket tipe S-300 S-400 ditembak jatuh di wilayah Kharkiv dan Dinipro P-Vox. Wilayah tersebut terhubung dengan administrasi militer regional. Sebelumnya pada 26 Mei, Gubernur Dinipro Syarhi Lisak melamporkan ada 5 rudal jelajah dan 6 drone Syahid ditembak jatuh di oblas tersebut dalam semalam. Khiv juga diserang pada 26 Mei mengakibatkan kerusakan sebuah mall dan sebuah rumah di dua distrik Khiv. Terima kasih telah menonton!